Halo warga lokal sekalian, selamat datang di channel panggrafli kali ini saya akan membahas tentang jenis burung dengan suara yang mewah tapi memiliki harga yang murah nah burung-burung ini tentunya sangat cocok untuk dijadikan hiburan di rumah ataupun dimanfaatkan sebagai burung isian atau masteran burung kecohan yang bersuara merdu dan lantang tentunya harganya memang relatif lebih mahal mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta apalagi jika burung tersebut sudah langganan juara lomba, pastinya harganya juga jauh lebih mahal namun jika teman-teman ingin memelihara burung dengan harga yang murah tapi memiliki suara yang bagus teman-teman mungkin bisa simak video kali ini dan berikut ini adalah 7 jenis burung yang harganya murah tapi memiliki suara yang bagus yang pertama ada burung pipit atau emberitkaji burung emberitkaji masuk ke dalam tipe burung vince ya burung ini adalah burung pemakan biji-bijian burung kecil ini banyak ditemukan di area persawahan terutama pada saat panen raya biasanya burung ini kerap kali bertengger pada batang padi untuk sekedar mencari makan dan burung emberit ini juga biasanya bersarang di antara pepohonan yang rimbun dengan bentuk sarang bulat seperti pola yang disusun dari rumput-rumput yang sudah kering dan burung ini kerap kali berkicau di pagi hari dan menjelang sore hari dan untuk harganya harga burung emberitkaji berkisar antara 5 hingga 10 ribu meskipun murah tapi suara yang dihasilkan oleh burung ini cukup bagus di posisi kedua ada burung gereja burung ini memang kerap kali dibelihara sebagai burung masteran atau burung isian untuk burung-burung seperti mureh batu, kacer, sucak hijau, dan lain sebagainya habitat burung gereja sendiri banyak dijumpai di pedesaan dan di perkotaan biasanya burung ini kerap kali bersarang di pepohonan ada juga yang bersarang di atap rumah, atap sekolah, dan atap gedung-gedung lainnya harga pasaran burung gereja berkisar antara 5 hingga 10 ribu meskipun harganya cukup murah, namun suara yang dihasilkan oleh burung ini sangat cocok untuk dijadikan masteran itulah kenapa burung ini banyak juga dicari sebagai burung masteran di nomor 3 ada burung wergen jawa atau flamboyan burung wergen jawa dikategorikan sebagai burung endemik yang mendekati kepunahan burung ini memang kurang populer sebagai burung kicau namun burung ini juga cukup banyak yang memeliharanya flamboyan alias wergen jawa banyak hidup di daerah pegunungan jawa seperti gunung merapi, gunung merbabu, dan gunung-gunung lainnya di pulau jawa untuk harga pasaran burung wergen jawa bakalan berkisar antara 30 hingga 50 ribu namun jika burung ini sudah kacor, harganya bisa di atas 100 ribu di nomor 4 ada burung sirtu selain disebut sirtu, burung ini juga kerap disebut burung kunyit kecil burung cipo, burung sirtu, dan masih banyak lagi yang lainnya suara burung ini cukup merdu dan juga bisa menurutkan suara burung lain biasanya burung yang satu ini banyak dijumpai di hutan dan di perkebunan warga burung ini memiliki harga yang relatif murah biasanya sirtu hasil tangkapan hutan dijual di bawah 50 ribu namun jika burung sirtu sudah kacor, harganya bisa 250 ribu di posisi kelima ada burung perenjak burung rekomendasi kelima disini ada burung perenjak ada beberapa jenis burung perenjak yang populer untuk dibelihara antara lain ada burung perenjak sawah burung perenjak kepala merah burung perenjak gunung dan burung perenjak lumut walaupun jenisnya beragam umumnya semua jenis burung perenjak memiliki kicauan yang relatif sama dengan suara tembakan yang keras dan cocok untuk dijadikan masteran dan untuk harganya sendiri, burung perenjak pahan atau tangkapan hutan berkisar antara 25 hingga 50 ribu namun jika burung perenjak sudah kacor, harganya bisa ratusan ribu, bahkan puluhan juta tergantung dari materi yang dibawakan oleh burung perenjak tersebut selanjutnya ada burung opior jawa opior jawa termasuk salah satu burung endemik yang ada di pulau jawa banyak sekali nama lain yang diperoleh dari burung ini tentu saja semuanya disesuaikan dengan daerahnya masing-masing ada yang menyebut burung opior jawa ini dengan nama burung cucak gempol ada juga yang menyebutnya dengan burung cucak gentong, cipau gunung, menyok, dan pierpier burung opior jawa juga masih satu kerabat dengan burung pleci atau burung kasamata dan jenis-jenis tersebut masuk ke dalam keluarga zosteropidae untuk keluarga dari jenis ini terdiri dari 18 genus yang mana dua diantaranya yaitu lopo zosterop atau kelompok opior dan juga zosterop atau kelompok pleci meski sampai saat ini popularitas dari burung opior jawa masih kalah jauh dari burung pleci padahal jika burung opior jawa mendapatkan perawatan yang baik kejauhan dari jenis burung opior jawa ini tidak kalah merdu dari burung robin yang pada umumnya sudah banyak diminati dan untuk harga burung ini relatif murah harga bakalan burung opior jawa berkisar antara 25 hingga 40 ribu di nomor 7 ada burung sogo ontong sogo ontong atau burung madu seriganti termasuk salah satu jenis burung master yang banyak diminati oleh para penghobi burung berkisau hal ini disebabkan burung bertubuh kecil ini memiliki alunan suara yang sangat indah maka dari itu burung ini sangat cocok sekali untuk dijadikan burung burung masteran harga bakalan sogo ontong berkisar antara 20 hingga 35 ribu dan untuk burung sogon yang sudah kacor harganya bisa diatas 150 sampai 500 ribu semua tergantung dari isian yang dibawakan oleh burung sogon ini oke itulah rekomendasi 7 jenis burung murah dengan suara yang indah jika kalian punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar saya Rafli dan salam setari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati